Baik, dapat kami jelaskan kepada rekan-rekan media bahwa kegiatan kita malam ini adalah kegiatan gabungan antara Polres Balangan dan Satwa PP. Ini adalah kegiatan sudah yang ketiga kali sebagai bentuk antisipasi kita, antisipasi kegiatan jalanan. Jadi patroli ini dalam rangka salah satunya harkam tikmas dan dalam rangka menyongsong nantaru agar pelaksanaan nantaru nanti dapat berjalan dengan aman oleh Kabupaten Balangan. Itu untuk kegiatan malam ini. Ini kita dapatkan di wilayah batu mandi di sebuah warung malam di mana kegiatan ini juga berdasarkan informasi masyarakat. Kita tindak penyuti bersama rekan-rekan Satkol dan akhirnya mengamankan empat orang warga yang didapati pada saat itu sedang memproduksi alkohol 95. Bawah alkohol nih, coba cari 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 cari. Ngomong aja sebelum kami periksa. Bawah alkohol kan? Apa diminum? Berapa biji gaduhnya? Siapa? Acilnya gak jualan? Engdek. Bawa CKPP-nya dong. Bawa seorang lah. Bawa seorang lah. Bejol becangkir, geduk. Dimana? Nukarnya disini juga. Dimana nukarnya? Siapa tim membawakan? Membawakan. Jadi ikan membawa. Geduknya dimana nukar? Ayo, yang becangkir tadi dimana nukar? Nah. Ini jajah becangkir. Ini botol namanya ini. Pak, jujur aja. Belinya bentuk botol atau dalam plastik? Ini ya-iya. Enggak, saya tanya yang tadi dibeli. Yang dibeli. Botol. Ini kan? Mana plastik mana? Itu botolnya. Maksudnya kami yang ini tadi. Banyak apa juga? Banyak apa sih? Banyak sini. Banyak sini. Berarti yang di sini. 5%. 95% lu pulang lah. Hei. Nah itu jualannya ada. Ini ada yang mau jualan. Bepadat tadi ada jualan. Mana acil jaga warungnya tadi? Iya, iya. Bepadat tadi. Duduk situ, Jel. Duduk situ, Jel. Maju itu, nih. Duduk situ, duduk situ. Duduk situ. Bepadat tadi menukar di lain-lain sih, kayaknya berjualan sih, nih. Alkohol ini sebenarnya kegunaan untuk alat kesehatan. Namun, boleh dibilang disalahgunakan, dicampur dengan air mineral, dicampur lagi dengan gubuk lima dan lain-lain. Kalau dikonsumsi dalam beberapa gelas sih, juga bisa mengibatkan mabuk. Ya, berdasarkan keterangan. Sementara yang kami dapat bahwasannya yang bersangkutan mengakui menjual alkohol dalam satu bulan tersebut itu hanya untuk iseng-iseng saja sambil menambah perekonomian. Jika terpenuhi untuk tindak didananya, maka akan kita tenangkan pikir ini.